Intro Surat Edaran Menteri Agama No. SE 05 Tahun 2022 Tentang pedoman penggunaan pengira suara di masjid dan musyola Apa yang dahuluan Penggunaan pengira suara di masjid dan musyola saat ini Merupakan kebutuhan bagi umat islam Sebagai salah satu media siar islam di tengah masyarakat Pada saat yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam Baik agama, keyakinan latar belakang dan lainnya Sehingga diperlukan upaya untuk merawat persadaraan dan harmoni sosial Untuk memastikan penggunaan pengira suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan Ketentraman Ketertiban Dangkiar menisang antar warga masyarakat Diperlukan pedoman penggunaan pengira suara di masjid dan musyola Berdasarkan pemikiran tersebut Perlu ditetapkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Tentang pedoman penggunaan pengira suara di masjid dan musyola Maksud surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengira suara di masjid dan musyola Dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama Ketentuan Yang pertama ketentuan umum ya Pengira suara terdiri atas pengira suara dalam dan luar Pengira suara dalam merupakan perangkat pengira suara yang dipungsikan Diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musyola Sedangkan pengira suara luar dipungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid atau musyola B. Penggunaan pengira suara pada masjid atau musyola mempunyai tujuan Satu, mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas nabi dan suara asan Sebagai tanda masuknya waktu solat Dua, menyampaikan suara muazzin kepada jamaah ketika azan Suara iman kepada makmun ketika solat berjamaah Atau suara hatib dan pencerama kepada jamaah Dan ketiga, menyampaikan dakwa kepada masyarakat secara luas Baik di dalam maupun di luar masjid atau musyola Ketentuan kedua, pemasangan dan penggunaan pengira suara A. Pemasangan pengira suara dipisahkan Antara pengira suara yang dipungsikan ke luar Dengan pengira suara yang dipungsikan ke dalam masjid atau musyola B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal Hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik C. Perlume pengira suara diatur sesuai dengan kebutuhan Dan paling besar 100 decibel Dan D. Dalam hal penggunaan pengira suara Dengan pengutaran rekaman Hendaknya memperhatikan kualitas rekaman Waktu dan bacaan air-ayat salawat bentahrim Tiga, tata cara penggunaan pengira suara A. Waktu solat 1. Solat subuh Sebelum asan pada waktunya Pembacaan Al-Qur'an atau salawat atau tarhim Dapat menggunakan pengira suara luar Dalam jangka waktu paling lama 10 menit Dan pelaksanaan solat subuh, sikir doa dan kuliah subuh Menggunakan pengira suara dalam Ketentuan untuk salat subuh, asar, maghrib dan isa A. Sebelum asan pada waktunya Pembacaan Al-Qur'an atau salawat atau tarhim Dapat menggunakan pengira suara yang diluar Dalam jangka waktu paling lama 5 menit B. Sesudah asan dikumandangkan yang digunakan Untuk solat jumat A. Sebelum asan pada waktunya Pembacaan Al-Qur'an atau salawat Atau tarhim Dapat menggunakan pengira suara luar Dalam jangka waktu paling lama 10 menit Dan B. Penyampaian pengumuman Mengenai petugas jumat Hasil impak sedekah Pelaksanaan hutbah jumat Solat, sikir dan doa Menggunakan pengira suara dalam Selanjutnya B. Pengumandangan asa Menggunakan pengira suara luar C. Kegiatan siar Ramadan Gema takdir idul fitri Idul adha dan upacara hari besar Islam Ketentuan penggunanya adalah 1. Penggunaan pengira suara di bulan Ramadan Baik dalam pelaksanaan solat terawi Cerama atau kajian Ramadan Dan tadarus Al-Qur'an Menggunakan pengira suara dalam 2. Takmir pada tanggal 1 sawal Atau 10 suhijjah di masjid Atau musallah Dapat dilakukan dengan menggunakan Pengira suara luar Sampai dengan pukul 22 waktu setempat Dan dapat dilanjutkan dengan pengira suara dalam 3. Pelaksanaan solat idul fitri dan idul adha Dapat dilakukan dengan menggunakan pengira suara luar 4. Takbir idul adha di hari tasrib pada tanggal 11 sampai dengan 13 suhijjah Dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan solat rawatib Secara berturut-turut dengan menggunakan pengira suara dalam 5. Upacara peringatan hari besar Islam Atau pengaji yang menggunakan pengira suara dalam Kecuali apabila pengunjung tablik melimpa keluar Arena masjid atau musallah Dapat menggunakan pengira suara luar 4. Suara yang dipancarkan melalui pengira suara Perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya Suara yang disiarkan harus memenuhi perseratan A. Bagus atau tidak sumbang Dan B. Velafalan secara baik dan benar Ketentuan kelima Pembinaan dan pengawasan A. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini Menjadi tanggung jawab kementerian agama secara berjenjang B. Kementerian agama dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah Dan organisasi kemasyarakatan Islam Dalam pembinaan dan pengawasannya D. Penutup Demikianlah surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik Oke teman-teman Demikianlah surat edaran menteri agama Yang terkait dengan pengaturan pengeras suara Di masjid atau musallah Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya aturan ini Kita mematuhi, kita melaksanakan Sebagai komitmen kita untuk Samikna wa'atana Dan U'lil amri minkum Karena yang mengeluarkan adalah pemerintah kita Oke Teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat buat anda semua Jangan lupa Subscribe channel ini Bunyikan lonceng share kepada teman-teman kita yang lain Agar Peraturan ini Bisa menyebar Bisa dipahami Dan tidak menimbulkan gejolak Di tengah-tengah masyarakat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati